Get it right the first time, okay? Kalian sendiri ya guys, nah kali ini Mimin udah ngerangkum nih, 7 Instant Karma Tapi sebelum ke videonya, Mimin mau ngingetin dulu nih, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tau update-update terbaru dari Fakta Unik Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menarik dan unik buat kalian semua Let's go 1. Marah-Marah Nah, video yang pertama nih guys, ada seorang bamba, ya sebut saja namanya Misri Jadi, Misri ini marah-marah sama pegawai restoran karena menurut dia restoran tersebut tidak memuaskan pelayanannya guys Hmm, tapi pelanggan yang lain biasa aja tuh guys, cuma dia aja yang marah-marah kayak gitu Mungkin mbaknya lagi PMS ya guys, jadi dia marah-marah nggak jelas gitu Padahal restoran tersebut sudah memberikan pelayanan yang terbaik Nah, jadi Misri ini mungkin udah kesel banget Sampai mau keluar pun masih marah-marah sama pegawai restoran tersebut Dan nggak ngelihat ada pintu di depannya Gini deh jadinya Nah, makanya mbak, kalau mau jalan tuh liat-liat Kan jadi malu pastinya diliatin banyak orang Dua, Mobil Hancur Ada dua orang pria, sebut saja namanya Mas Puan Niman dan Mas Puan Nimin Yang nyamperin tukang yang sedang merekamnya dan pria tersebut mencoba untuk melarainya Nah, pas Mas Puan Niman dan Mas Puan Nimin itu mau nyamperin Mas-Mas yang merekamnya Kang Sumar lah Memang remehkan wanita Perempuan memang selalu dipandang sebelah mata oleh para pria Seolah-olah perempuan memang nggak bisa berbuat apa-apa Tapi, jangan pernah meremehkan seorang wanita guys Video kali ini ada seorang perempuan, sebut saja namanya Miss Parmi Yang mendapat pelecehan seksual dari seseorang pria guys Sebut saja namanya Mas Tukimin Jadi, Miss Parmi ini tiba-tiba disamperin Mas Tukimin sambil memegang bokong dari Miss Parmi Spontan, Miss Parmi pun nggak terima dan langsung memberi pelajaran sama Mas Tukimin Sampai Mas Tukimin pun nggak bisa berbuat apa-apa Nah, jadi jangan pernah meremehkan perempuan ya guys Perempuan itu harusnya dijaga, bukan malah dianuin Pernah ngebayangin nggak sih guys Kita lagi asik-asik santai Tiba-tiba dirampok oleh seseorang yang menggunakan senjata api atau senjata tajam Hmm, pasti serem guys Kayak video yang satu ini guys Di sebuah tempat perbelanjaan Tiba-tiba Mas Kasir sebut saja namanya Mas Paikun Didatangi oleh perampok sebut saja namanya Mas Daligun Yang membawa senjata api Kakek-kakek yang disampingnya pun nggak bisa berbuat apa-apa guys Hmm, bukan kakek-kakek yang itu ya guys Setelah Mas Daligun menyuruh Mas Paikun memberikan uangnya Tiba-tiba Mas Daligun lengah guys Senjata apinya diletakkan di depan Mas Paikun Akhirnya senjata api itu diambil oleh Mas Paikun Dan langsung mengarahkan ke si perampok atau Mas Daligun Spontan Mas Daligun pun ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu Hmm, Mas Daligun, Mas Daligun Mending cari makan tuh yang halal-halal aja deh 5. Kambing Karma berlaku bukan hanya antara manusia dengan manusia ya guys Tapi juga bisa manusia dengan hewan Dengan manusia ataupun dengan hewan kita juga harus tetap berbuat baik Dan jangan menyakitinya Karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang bisa berbuat semau mereka Nah, kayak yang video satu ini guys Ada bocil yang mukulin kambing pakai kayu Ya, namanya juga bocil ya guys Dia nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh kambing tersebut kalau dipukulin Dan ternyata kambing itu menyerang balik kepada sang anak Hmm, ini gimana sih orang tuanya Kambing dipukulin kok diem aja malah asik merekam Ya, gitu deh jadinya 6. Terjungkal Terkadang pola pikir manusia itu susah didepe guys Manusia bisa melakukan apa saja yang mereka lakukan Termasuk hal-hal yang konyol sekalipun Nah, kayak mbak yang satu ini guys Sebut saja namanya Miss Painem Niatnya sih Miss Painem ini mau foto-foto Tapi di tempat yang salah Mau foto tapi duduk di tong sampah Belum di foto dan baru duduk Tiba-tiba tong sampahnya muter ke belakang Dan Miss Painem pun terjatuh Aduh, mau foto aja kok ribet Bersihin tuh sampahnya ya Miss Painem 7. Hewan Nah, gak jauh beda nih guys Sama yang nomor 5 Ada bapak-bapak yang lagi jalan kaki Gak tau sih bapaknya siapa Yang jelas bukan bapak saya ya guys Hei Nah, bapak ini kaget karena ada anjing yang menggonggong ke dirinya Maksudnya sih bapak ini mau bales anjing itu dengan menendangnya Eh, bukannya karena malah bapak itu jatuh sendiri Hei Ada-ada aja deh Nah, kalau yang satu ini Ada dua orang namanya yang sedang naik motor Nah, di pinggir jalan Ada sapi yang lagi asik makan tuh guys Gak tau kenapa sih Mas yang dibonceng malah nendang sapinya Akhirnya malah mereka yang jatuh dari motor guys Kocak deh Nah, ini ada bocil lagi guys Anak itu bawa kucing dan niatnya sih Mau nyemburin kucing tersebut di kolam Eh, kucingnya lebih pintar dan langsung lari Malah bocilnya deh yang kejembur di kolam Aduh, anak siapa sih ini Seng banget Nah, itulah guys Beberapa instan karma yang udah mimpin rangkum Semoga kalian terhibur ya guys Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa lagi